Intro Gara-gara Raffi Ahmad menceritakan sang anak yang tak mau diajak syuting lagi Publik langsung menyalahkan Raffi dan Nagita sebagai orang tua Rafathar Raffi menceritakan di podcast Deddy Kobusir Jika sang putra mulai bisa protes tak mau diajak syuting Hal itulah yang membuat nama Rafathar bertengger di trending topik Twitter kemarin Minggu 4 Oktober 2020 Melihat nama Rafathar trending akhirnya Raffi dan Nagita mengklarifikasi yang rame dibicarakan netizen terkait Rafathar Lewat video di channel Youtube Rans Entertainment Rafi dan Gigi menceritakan jika memang benar Rafathar kesal terus diajak syuting Kadang-kadang di situasi lagi main rame-rame terus dia diharuskan bantuin kita buat syuting Dia marah kata Gigi Melihat Rafathar yang mulai menolak Sebenarnya Rafi dan Gigi tak pernah memaksa anaknya untuk syuting Gigi pun selalu bilang yaudah kalau anaknya tak mau jangan dibaksa Ucap Rafi Pasangan yang menikah di tahun 2014 lalu itu mengaku masih belajar untuk mendidik Rafathar sebaik mungkin Lantas Rafi dan Gigi menceritakan tumbuh kembang sang putra yang kini sudah berusia 5 tahun itu Dia itu pelajaran agumannya bagus, bahasa Indonesia bagus kata Gigi Ya Rafathar itu pintar dia Kalau ditanya sholat aja dia lebih racin daripada babanya Ibu Rafi bangga terhadap Rafathar Gigi mengatakan jika dirinya kerap ngobrol dari hati ke hati dengan Rafathar Ia mengungkapkan jika sebenarnya Rafathar adalah tipikal anak pemalu Jadi dia itu sebenarnya tuh mungkin dibalik banyaknya sorotan ke dia dari kecil Sebenarnya dia itu anaknya pemalu kata Gigi Melihat Rafathar yang tak percaya diri Gigi sampai meneteskan air mata Duh nanti dia kayaknya gini ya Apa takutnya dia itu ngerasa minder atau apa gitu Ucap Gigi sembari menangis Yang pasti terima kasih udah sayang sama Rafathar Udah perhatian sama Rafathar Ucap Gigi untuk netizen Aku sama Rafi sebagai orang tua adalah orang pertama yang gak akan pernah mau dia susah Jadi sedih gue kata Nagita Lantas Gigi merasa sedih dengan tuduhan di luar sana yang mengatakan Ia dan Rafi memanfaatkan Rafathar Kalau anggapan orang pikirnya kita gimana sama Rafathar Pasti aku sama Rafi orang yang paling sedih Ujar Gigi Wanita 32 tahun itu mengatakan Jika ia dan Rafi punya caranya sendiri untuk mendidik Rafathar Ia juga masih belajar untuk memahami keinginan putra sematawayangnya Nah bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya tinggalkan komentar dan salam anomali Intro Intro Terima kasih telah menonton!